Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Isun Gilang Official teman-teman Nah, jadi kita perjalanan saya mulai dari Perempatan, perempatan pedotan teman-teman Atau perempatan pasar pedotan itu teman-teman ambil yang ke kiri Yang lurus itu kita ke arah Sili Ragung Jadi kita ambil yang ke kiri teman-teman ya Yang ke arah Buk Potih atau ke Rengin Teluh teman-teman ya Kalau yang ke kanan itu kita ke arah mana? Di daerah Blok Kagung ya Jadi kita ambil yang ke kiri dari perempatan itu Nah, ini kita perjalanan menuju ke arah Buk Potih teman-teman ya Nanti untuk videonya terakhirin di daerah perempatan Buk Potih ya Jadi silakan disimak videonya ini teman-teman Siapa tahu disini ada perubahan-perubahan Nah, ini maaf teman-teman ya Ini suara saya agak bindeng Soalnya lagi kurang enak badan teman-teman ya Lagi pilek ya Jadi ini dalanya sendiri teman-teman Kalau dari sini Nah, ini barusan juga habis hujan teman-teman Jadi ngembung ya Airnya itu ngembung Soalnya dalanya banyak yang rusak teman-teman ya Nah, ini kayak gini Ini adalah jalur Sebenarnya ini adalah jalur utama teman-teman ya Jalur utama dan juga jalur alternatif Jika teman-teman menuju ke arah Pesanggaran teman-teman ya Nah, jadi untuk jalannya seperti ini Dan ini juga itu adalah request dari teman-teman kita ya Sebenarnya sudah lama teman-teman suruh Membuatkan video Mas, tolong buatkan video yang menuju ke arah Buk Potih ya Atau ke Rengin Telun Nah, ini baru tak buatkan teman-teman Mohon maaf soalnya ya baru Bisanya sekarang ini Pas saya ada jalur di Pedotan Bangorjo ya Jadi ini masih masuk di daerah Pedotan teman-teman ya Di daerah Bangorjo Jadi untuk Suasana perjalanan Atau situasi jalan Atau situasi desanya seperti apa Nah, ini teman-teman dinikmati saja Untuk suasana perjalanan ini Dan saya nggak berani Nyalip-nyalip Soalnya dalanya bosok ini ya Wah, tenan deh Dalanya, welek Wuh Jadi ini juga Sebagai jalur alternatif saya teman-teman Kalau kepesanggaran ya Itu biasanya saya lewat sini Kenapa masih lewat sini? Karena lebih deket teman-teman ya Nggak muter Kalau lewat yang lurus tadi Yang ke arah Sili Ragung Itu dalanya muter teman-teman Uh, dalanya rerek Jadi dalanya muter Kalau dari sana teman-teman ya Yang nggak terlalu jauh sih Cuma kalau dari sini itu Lebih deket banget teman-teman ya Jadi ya Semoga aja Dengan video ini Yang melihat ini ya Bisa memperbaiki jalan ini ya Iman-iman soal ya Jalanya Jalur alternatif Dalanya elek Ya, iman-iman Nah, jadi ini videonya teman-teman Ini saya buatnya di tanggal 1 ya Di tanggal 1 April 2022 Di jam 4 sore teman-teman ya Di jam 4 sore Apun juga teman-teman Monggo dipersilakan Nanti tak buatkan ya Insya Allah tak buatkan Untuk videonya Jadi teman-teman ya Jadi teman-teman yang keman-keman request Jangan khawatir Pasti tak buatkan Kita tunggu Tanggal mainnya saja Wah ini mulai kemarin ini Gara-gara kena hujan Di daerah Bodowoso Di daerah Sempol Eh, daerah Sempol Di daerah Kanu Pakem teman-teman ya Pas naik Itu hujan teman-teman Hujan lebat Itu padahal pakai mantel Cuman untuk kaca helmnya Nggak tak tutup Jadi Air hujannya yang durus banget Itu gede-gede Wisan Wah itu masuk Jadi ya Kayak gini Filek-filek teman-teman ya Flu-flu kayak gini Nah Jadi untuk yang kekiri Ini teman-teman Ini kita ke arah SMPN Negeri 1 Bangorjo SMPN 1 Bangorjo Ke kiri sana Itu juga tembusnya Di daerah Dam Sere sana ya Dam BBU Atau di daerah Bangorjo sana Atau masuknya Masuk daerah Oh Pemoyo Masuk Gunung Sari Kayaknya gitu ya Di daerah Gunung Sari Nah oke Ini juga Sebelah kiri saya ini adalah Kanal ya teman-teman ya Jadi ini kanal Pecahan dari Kebun Dalem ya Nah ini seperti ini Jadi damai kayak gini teman-teman Dan di depan sini ada Namanya dam Koparan ya Dam Koparan Sebelah kiri saya ini Tak berhenti bentar dulu Nah ini teman-teman ya Tak berhenti dulu Di sini Sebentar Habis itu kita jalan lagi Nah ini teman-teman Jadi di depan sini ada Dam Koparan Di daerah Mana ya Aku ngelek Deso ini gak ketemu-temu loh Ini mungkin masuk di daerah Korsda Oh ini ada tulisan ini teman-teman Yudamulyo Rengin Telu ya Jadi ini masuk di BKS 3 Dusun BKS 3 Dusun Yudamulyo ya Jadi ini daerah Yudamulyo Yudamulyo Desa Rengin Telu Rengin Telu Terus Oh apa ini Masuk pesanggaran Atau masuk bangun reja Enggak tahu aku Enggak ada tulisan kecamatan ini Nah ini teman-teman Jadi ini adalah Dam Koparan Salah satu Dam yang Di Apa ya Namanya Dikembangkan teman-teman Atau diperbaiki Atau dibuat wisata Di daerah sini teman-teman Nah jadi tempatnya Yudamulyo Ini adem Di belakang saya itu adalah Jeruk-jerukan Dan sebelah sini adalah Ringin ya Wah ini Sip Oke kita lanjut lagi teman-teman Untuk Perjalanannya Nah ini jadi seperti ini ya Asik sih tempatnya Cuma lewat tok saya ya Oke Kita lanjut lagi Untuk perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Ini ada yang jualan juga teman-teman Ya ada yang jualan juga Ini Wuh Ini ada Poli Wah mantap Poli-polibol Saya ini zamannya Poli-polian Kalau dulu Pas zamannya Saya masih kecil itu Dulu juga Banyak sih Poli-polian Cuma Semenjak pas saya Mulai beranjak SMP ya SMP itu sudah mulai Berkurang untuk Polinya Dan sekarang ini Alhamdulillah Mulai Bagit lagi Untuk Olahraga Teman-teman ya Baik Kita lanjut Dala Ayo ini Tempat peliwatannya Sopo Ini Bendinya lewat Sopo Ayo Untuk ngacung Ini Baik Dala Masya Allah Dala Ini api Ini teman-teman ya Dalannya Elek Dan juga Tidak ada Penerangan jalan Teman-teman Jadi masih belum ada Penerangan jalan Jadi teman-teman Yang lewat sini Lewat sini Itu dimohon hati-hati Soalnya jalannya Juga jelek Dan juga Tidak ada Penerangan jalan Kita hanya Mengandalkan Penerangan Dari pengendaraan Kita sendiri Teman-teman ya Apalagi Kalau pas hujan Itu Tidak kelihatan Teman-teman ya Kalau lubang-lubang Itu Tidak kelihatan Kok ngerti Mas Ya ngerti Emang Koyok Uno Sali Cahayai Bia Tidak enak Dipantul Ini Tidak Pena Oh Habis ini Puasa Teman-teman ya Habis ini Puasa Ramadhan Bulan April 2022 Semoga Kita Kuat Menghadapinya Ya Masuk Saya Enggak Kuat Kuat Jadi Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Jangan lupa Selalu Beribadah Selalu Bersyukur Jaga Mata Jaga Hati Ikulah Pokok Jadi Di daerah Sini Juga Ini adalah Sentra Buah-buahan Terutama Di Buah Naga Sama Jeruk Jadi Untuk Yang Di daerah Selatan Banyongi Selatan Ini Sentra Buah Teman-teman ya Kalau di daerah Sini Kebanyakan Buah Naga Sama Jeruk Teman-teman ya Kalau di daerah Pertengahan ya Di daerah Muncar sana Terutama di Sumersewu Di sana Di sana Adalah Sentra Semangka Semangka Sama Melon Kalau Buah Naga Dulu Banyak Di sana Cuma Sekarang Sudah Mulai Berkurang Beralih Jadi Tani Semangka Semangka Sama Melon Terus Ini Kemarin-kemarin Saya lewat Sana Sudah Mulai Tanam Itu ya Bawang Merah Bawang Merah Mulai Tanam Lagi Semoga Para Petani Tidak Kecewa Lagi Dengan Hasil Panenya Semoga Harganya Sesuai Harapan Para Petani Soalnya Petani Itu Bawang Gede Kok Ngerti Mas Ngerti Aku Soalnya Ong Petani Bapak Kupetani Jadi Mulai Kecil Diajari Tanian Kayak Gitu Jadi Ngerti Ngerti Siti Siti Gak Terlalu Banyak Bok Wilin Daerah Mana Yang Tahu Bisa Comment Di video Saya Ini Dan Saya Mohon Maaf Jarang Upload Ini Sudah Satu Minggu Sementet Video Ini Sekitar Satu Mingguan Dari Video Terakhir Satu Mingguan Karena Apa Jadi Untuk Video Saya Ini Channel Satu Ini Mungkin Tak Khusususkan Khususus Wisatanya Saja Wisata Sama Perjalanan Kayak Gini Santai Sampai Kayak Gini Saya Juga Punya Channel Satunya Lagi Khusus Untuk Explore Expose Jalur Jalur Dalam Jalur Jalur Pedalaman Atau Jalur Menuju Desa Terpencil Terdalam Khusususnya Di Daerah Banyuangi Soalnya Dibanyakan Juga Banyak Untuk Desa Terdalam Yang Bisa Disebut Agak Terisolasi Agak Kurang Jangkauan Dari Pemerintah Jadi Nanti Kita Bakal Mencoba Menuju Ke Desa Tersebut Pakai Apa Mas Pakai Motor Jadi Kita Pakai Motoran Masuk Kedalam Desa Soalnya Kalau Pakai Mobil Ya Gak Bisa Kalau Masuk Dalam Dalam Kayak Gitu Soalnya Cuma Adanya Kemarin Itu Ada Cuma Jalur Setapak Kalaupun Kemarin Itu Pakai Mobil Pasti Gak Bisa Masuk Jadi Kita Pakai Motor Jadi Biar Enak Masuk Masuk Dan Juga Insya Allah Kalau Ada Rezeki Dari Channel Yang Satunya Yang Khususus Desa Terpencil Itu Mungkin Insya Allah Nanti Bakal Kalau Ada Nanti Bisa Dibagikan Ke Warga Warga Yang Berada Di Sana Teman Di Desa Terpencil Tersebut Ini Dari Jalur Sini Ini Mulai Bagus Teman Ini Sudah Mulai Bagus Ya Alhamdulillah Jadi Sebelah Kiri Ini Masih Sungai Teman 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 Itu Mataharinya Nah Teman Ini Bekas Di Aspal Ternyata Teman 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 Ini Bekas Di Aspal Daerah Sini Ini Aspal Masih Hitam Cuman Masuk Di Daerah Sini Jalan Ini Mulai Agak Rusak Lagi Teman 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 Bintang Fajar Teman Sebelah Kanan Ini Warung Baru Termen Jadi ini adalah UMKM dari warga-warga sekitar sini ya Nah ini ada pasar sorenya Mungkin kalau lebaran, eh lebaran Kalau Ramadan bukanya sore-sore hari Dan juga menjajahkan jajanan-jajanan ya Tapi ini sudah mulai banyak yang ditinggalkan teman-teman ya Kalau daerah sini ya, ini sepi teman-teman Daerahnya sepi, nah ini kita ambil yang ke kiri Kita sudah mulai ini ya Nah ini adalah daerah Buk-Pote teman-teman Jadi kita ambil yang ke kiri, yang ke arah Bangorja ya Yang lurus itu tadi kita ke arah pesanggaran juga Yang ke kanan juga ke arah pesanggaran Sile Ragung teman-teman Dan di depan saya ini adalah RTH Buk-Pote ya Nah ini Buk-Pote untuk videonya lengkapnya itu ada di channel ini teman-teman Di cari saja untuk videonya ya Oke teman-teman, jadi seperti ini tadi untuk perjalanan saya Dari arah pedotan sampai menuju ke arah Buk-Pote ya Oke, terima kasih Dan jangan lupa buat di subscribe dan di share juga teman-teman Biar teman-teman yang lain juga tahu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya